Usaha Tani Timun Tanaman timun merupakan tanaman sayuran merambat yang menghasilkan buah. Tanaman ini menghasilkan buah yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di Indonesia, timun biasanya dijadikan lalapan, bahan minuman, sayuran dan bahan baku asinan. Peluang usaha budidaya timun bisa dibilang menjanjikan karena cara budidayanya yang mudah dan masa tanamnya yang cepat. Wajar saja, jika tanaman timun termasuk tanaman yang cepat menghasilkan uang. Karena, hanya dalam 35 hari setelah tanam, tanaman ini sudah mulai berbunga dan menghasilkan buah. Rata-rata, setelah 40 hari dari masa tanam, tanaman timun sudah mulai bisa dipanen. Panen, umumnya dilakukan setiap hari selama 1 hingga 1,5 bulan. Artinya, dengan hanya sekali tanam, potensi panen dapat dilakukan selama 30 hingga 45 kali petik, sesuai perawatan. Berdasarkan pengalaman seorang petani, produksi timun per musim tanam mencapai 52,5 ton per hektare. Jika harga timun di pasaran sebesar 2.000 rupiah per kilogram, maka potensi pendapatan dari usaha ini mencapai 105 juta rupiah per hektare per musim tanam. Secara khusus, penjelasan tentang potensi usaha timun ini dapat dilihat pada video sebelumnya, atau bisa juga klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Terima kasih.